Hai semua assalamualaikum kali ini aku lagi membuat cemilan yang super simple bahan utamanya tuh cuma tiga bahan aja tapi rasanya enak yuk langsung saja kita cara pembuatannya untuk bahan yang pertama disini saya gunakan 800 gram pisang yang sudah matang disini saya menggunakan jenis pisang kepok teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apa aja yang penting pisangnya sudah sudah matang kemudian pisangnya ini akan kita kupas terlebih dahulu lanjut akan saya belah menjadi dua bagian seperti ini nah ini pisangnya sudah dikupas semua hasilnya seperti ini kita sisihkan terlebih terlebih dahulu lanjut disini saya gunakan kulit lumpia sebanyak 50 lembar dan untuk perekatnya ini saya gunakan terigu yang saya larutkan menggunakan air lanjut ambil satu lembar kulit lumpia Nah untuk kulit lumpia yang satunya ini saya potong menjadi dua bagian ya teman-teman supaya kulit lumpianya tebal dan disana kita isi dengan coklatnya nanti ketika digoreng itu tidak bocor atau teman-teman teman-teman bisa aja menggunakan satu lembar kulit lumpia jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya jika seles coklat dan pisang sudah kita simpan di atas kulit lumpia lalu pinggiran kulit lumpianya kita olesi dengan perekat yang sudah kita buat tadi kemudian kita gulung seperti ini teman-teman bisa lihat aja di video cara menggulungnya Nah untuk suisa ujung kulit lumpianya ini kita olesi lagi dengan perekat supaya kulit lumpianya benar-benar menempel dengan sempurna ya teman-teman supaya nanti saat kita goreng coklatnya itu tidak bocor kira-kira seperti ini lakukan kembali sampai selesai ya selamat menikmati setelah digulung semua ini bisa langsung digoreng atau teman-teman mau simpan di kulkas juga boleh simpan di dalam wadah yang tertutup nah ini aku mau langsung goreng aja sebagian aku sudah panaskan minyak kemudian kita masukkan pisangnya gunakan api sedang aja ya teman-teman dan ini tinggal kita goreng aja sampai pisang coklatnya itu menjadi golden brown jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya itu merata nah ini pisang coklatnya sudah golden brown ini kita angkat dulu dan kemudian kita tiriskan nah ini dia pisang coklatnya sudah jadi untuk hasilnya bagus banget dan untuk coklatnya bagus ya teman-teman tidak bocor sama sekali untuk teksturnya sendiri ini renyah dan garing banget dan rasanya juga enak apalagi coklatnya itu meleleh ini cocok banget buat disajikan barang keluarga atau buat di dijualan pun ini recommended banget oke segitu dulu video dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like klik comment share dan subscribe terima kasih selamat mencoba